Halo Gators, kembali lagi bersama gue, Izzah Muhammad Erlandi. Di sini gue akan mengulik gimana caranya berbisnis, bisnisnya yang unik banget. Wih, agak serem sih. Gimana, mau tau gak? Langsung aja yuk. Kali ini gue berkesempatan berkunjung dan berinteraksi dengan salah satu pembisnis yang terbilang bisnis ini anti mainstream dan kenderung beresiko tinggi. Bisnis ini adalah bisnis reptil yang terbilang agak cukup ekstrim karena tidak semua orang mampu dan bisa dalam menjalankan bisnis reptil. Namanya Daniel Jordan, berawal dari sebuah hobi mengoleksi berbagai jenis reptil, hingga akhirnya melihat uang dan potensi pasar yang besar, membuat Daniel Jordan memutuskan membuat sebuah bisnis yang diberi nama Joe Reptil. Apa kabar, Daniel? Gimana kabar ya? Baik, baik, baik. Ada jenis-jenis apa aja? Reptil ya? Iya, reptil. Reptil yang ada di sini. Gua ada beberapa biawak, ada ular juga, sama ada iguana. Dan ada beberapa amphibia kodok-kodokan kayak gini dari Argentina dia. Waduh, dia loncat ini ya? Iya, loncat. Tapi jinak kan? Iya, jinak. Gak terlalu tinggi dia. Ini jenis apa? Pac-Man. Pac-Man? Pac-Man of the Frog. Oh, Pac-Man of the Frog. Kalau ini blood python dia ya. Kalau megangnya udah biasa, kita megangnya kayak gini nih. Tuh. Pake tutup ya. Kita tutup? Iya. Kita ambil dari setengah badannya gini. Yes. Ya. Tipikalnya dipong itu, nyerangnya itu loncat ya? Iya, iya. Ini kalau ini untuk biawak-biawak. Nah, kalau yang udah jinak kayak gini contohnya. Jadi dia megangnya juga nggak terlalu... Yang ribet, boleh. Wow, kok bisa. Oke, dari tangannya gini aja. Gini. Ntar dia datang sendiri. Wow. Gini, ini tipenya eh? Tipe apa ini? Sama, ini parang-angelsalvator juga. Tapi ini udah captive breeding. Ini gue hampir teremor lho. Ini ngeri-ngeri sedap juga tapi. Biasanya kalau yang liar kan dia masih lari-larian ya? Iya, yang ini. Ini diem banget. Kalau yang karakternya udah jadi. Sebenarnya latar belakang bang Ju itu apa sih? Kalau gue sendiri, gue kuliah di Hospitality Industry. Empat tahun di industri pariwisata ya sama perhotelan. Terus kalau sekarang ini ada nggak bisnis yang sedang brojo jalan ini? Kalau untuk bisnis sih gue fokus di sini ya. Jadi kesehariannya kalau misalkan di sini untuk pagi sama siang itu gue beres kandang-kandang gitu ya. Dan maintenance-nya juga makannya dia seminggu sekali biasanya. Untuk sore ke malamnya itu biasanya gue mainnya di sosmed bisa di Instagram. Dan di Tokopedia untuk buat konten. Iya kontennya. Kok bisa kekikiran gitu? Apa, pengen bisnis reptil gitu ya? Nih, kalau reptil kan gue emang udah dari pertama emang gue udah suka dulu nih. Dari kecil gitu ya. Pas pandemi lagi berat-beratnya gitu ya. Lagi pemotong segala macem. Nah itu gue masih sempet loh untuk jajan-jajan reptil. Di situ gue cuma mikir gini doang. Gila ya kalau misalkan orang udah suka sama sesuatu, pasti tetap dihajar sama dia, tetap diambil gitu. Nah dari situ gue bilang, kayaknya untuk reptil ini menjanjikan, menjanjikan deh. Dan kurang lebih udah berjalan sekitar, untuk bisnisnya udah 2 tahun lah. Tapi kalau hobinya udah dari 2014. Apa yang jadi pembeda, yang membedakan reptil ini dengan jenis-jenis yang lain? Oke kalau reptil sendiri, yang pertama tidak perlu kandangnya besar. Makannya tidak seboros mamalia. Iya. Maintenance-nya lebih mudah. Nggak semua orang bisa main di instrumen ini. Itu yang bikin dia lebih unik. Dan gue di sini ada beberapa hewan yang gue udah jual, jatuhnya, udah hasil captive breeding, atau pet quality. Jadi kalau pet quality ini kayak gini nih, yang kayak Rinoboy ini. Iya. Nah, kayak gini udah jinak gitu loh. Oh jadi aman. Jadi aman. Nah, kalau dia lari-lari. Sorry. Sini, sini. Kalau dia paling lari-larinya, nyari sanggahan yang lebih tinggi gitu loh. Tapi kalau untuk ngegigit orang atau nyerang itu enggak. Nyerang? Eh. Kayak misalnya dia kaget aja di luar sana nyari tempat yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi biasanya. Oke, kalau ciri-ciri umum ya, ciri-ciri umum reptil itu biasanya kayak gimana? Kalau ciri-ciri umumnya itu, mereka nggak punya yang namanya pori-pori ya. Dan mereka cenderung lebih ganti kulit. Iya, ganti kulit. Untuk semua jenis reptil berarti? Untuk semua jenis reptil. Disebut reptil itu karena sewaktu-waktu bisa berjalan, perutnya tuh nyeret. Jadi menggunakan perutnya. Makanya disebutnya reptil. Reptil. Hewan melata. Apa sih jenis reptil yang banyak dicari orang ya? Maksudnya legal ya? Yang legal? Kalau gue hampir semua yang disini yang aman ya. Rata-rata sih ada dua. Yang tadi yang kayak di dalam, ular itu biasanya lebih ke bawah python. Itu untuk yang beginner. Dan kalau misalkan yang penyuka kadal biasanya nyarinya ke kura-kura, kodok, sama... Iguana kayak gini. Kebanyakan seperti itu. Ini kayak gini kan nih. Mereka kan lagi ganti kulitnya, lagi shading. Jadi kita bantu. Ternak sendiri kah? Breeding sendiri atau biasanya beli dari orang lain? Jadi ada beberapa yang emang gue ternak sendiri. Ada beberapa yang temen gue juga ternak. Biasanya barangnya gue ambil untuk gue jual. Jadi emang udah captive breeding lokal ya. Modal yang besar gitu untuk perawatan? Kalau dibilang, kita bicara ini ya. Bicara modal awal gitu ya. Kalau untuk harga reptilnya sendiri sih agak variatif ya. Jadi mulai dari biasanya 500 ribu sampai puluhan juta juga ada. Kalau untuk pakaannya lebih murah pakaan reptil ketimbang kita breeding kucing ataupun anjing. Karena kan mereka makan seminggu sekali. Oh. Kalau yang kayak gini aja nih. Iguana kayak gini. Dia makan kalau sayuran, sayuran sama buah bisa dua hari sekali. Itu tuh kalau semua jenis reptil emang pakannya seminggu sekali? Iya. Ada beberapa jenis yang seminggu sekali. Ada juga yang tiga hari atau dua hari sekali. Mulai dispil nggak sih dari harga termurahnya yang ada di sini ya? Sampai mungkin harga termahalnya. Kalau untuk iguana, yang kayak gini ya start di... Yang udah segini ya. Biasanya 15-17 juta. Karena ini impor dari luar, 15-17 juta. 15-17 juta? Iya. Ini rhino iguana soalnya. Dari Caribbean Island. Nah kalau untuk diawak-diawak ya. Dia balik lagi ke penilaian, motif, warna, dan karakter. Ini kemarin tawaran masih 3 juta setengah tapi masih gue tahan. 3 juta setengah. UMR mana tuh 3 juta setengah? UMR mana tuh 3 juta setengah? Jadi ini masih mau bahan untuk kontes. Iya. Sama prestasi kalau misalkan lu lihat. Oh iya prestasi. Kan itu nambah fail lu ya? Itu nambah fail lu juga. Ada nggak sih resiko ya? Ya problem lah yang pernah dialami gitu selama ya menjalani hobi ini lah. Kegigit pernah. Ke cakar pernah. Kayak ke cakar tuh. Kayak ke cakar tuh. Kayak gini nih ya. Ini udah full banget. Ini nih. Kayak tadi kan itu jinak tuh jatuhnya. Tapi kan dia kadang-kadang suka lihat largan ya. Coba boleh. Dilihat ke kamera coba. Ini jadi cakarannya tuh banyak banget kalau lu ketemu gue. Mungkin kalau orang nggak kenal nih. Orang pasti depresi nih. Nggak. Nggak ya. Bukan. Resikonya itu sama ke gigit sama. Ada kayak. Kalau untuk shipping ya pengiriman. Kita itu pengiriman kita usahakan seaman mungkin. Ya. Ada orang yang mau. Mau instan. Jadi mereka. Merah jual tapi ngirimnya nggak ngerti. Ya. Akhirnya di pengiriman matilah. Setupannya tidak sesuai. Oke. Makanya. Kalau emang bener-bener mau terjun ke dunia ini. Ya. Kalian itu harus. Belajar dulu dari cara pelihara. Sampai cara. Shippingnya yang aman tuh seperti apa. Shipping apa yang aman. Karena gue sendiri. Sejauh ini ya udah shipping. Paling jauh itu ke Papua. Dua minggu. Aman. Wow. Itu paling jauh. Dua minggu. Kalau ekspor. Kita masih nitip sih ke orang yang ke forwarder biasanya. Forwarder biasanya. Iya. Jadi misalkan ada orderan dari luar. Kita nitip ke orang yang bisa ngirim. Nanti. Bayar fee-nya. Kalau mereka. Selanjutnya Brojo. Apakah ada pesan untuk para getters. Yang mau memulai bisnis nih. Ya kalau misalkan. Mau mulai bisnis ya. Apapun yang. Pasti kita pelajarin dulu. Riset market. Kalau cuman. Karena uang doang. Pasti udah. Dari kemana kemarin. Gue udah close gitu ya. Tapi karena ini ada passion. Gue disini juga. Gue suka sama hewan. Jadi makanya gue fokusin disini. Dan gue create market gue sendiri. Itu aja surprise.